Selain Cleopatra, ada sosok Ratu Mesir yang terkenal dan menarik untuk dibahas. Dia adalah Ratu Nefertiti. Nama Nefertiti yang berarti kecantikan telah datang adalah Permaisuri Agung atau istri utama dari Fir'aun Amenhotep IV yang kemudian bergelar Ahnaten. Amenhotep berkuasa pada tahun 1253 hingga 1336. Hampir semua sejarawan Mesir kuno sepakat bahwa Nefertiti naik tahta setelah kematian suaminya. Sebagian nama dari Nefertiti juga berarti manik-manik emas yang terjulur panjang yang disebut Nefer, yang mana sering tergambarkan memakainya. Patungnya yang terkenal sekarang berada di Museum Altes Berlin. Nefertiti merupakan ibu mertua dan mungkin ibu tiri dari Tuttenhamen atau dikenal dengan Raja Tut. Sama halnya dengan Cleopatra, hingga kini persemayaman terakhir Ratu Nefertiti tak kunjung ditemukan. Makam Nefertiti masih menjadi perburuan para ahli. Jika berhasil ditemukan maka segala misteri sang ratu bukan tak mungkin akan tersibat. Ratu Nefertiti dikenal sebagai seorang ratu yang cantik dan berhasil membawa kejayaan kerajaan Mesir kuno. Ia tercatat memerintah Mesir pada tahun 14 sebelum masehi. Pertanyaan yang belum terjawab adalah dimanakah makam sang ratu? Seorang ahli sejarah Mesir kuno asal Inggris berkata ia menemukan dua pintu di makam Raja Tut, dan salah satunya diduga mengarah ke makam Ratu Nefertiti. Dr. Niholas Rieves dari University of Arizona, menyatakan pintu itu tersembunyi di balik dinding makam, di plaster dan ditutup dengan rapi. Ia berhasil menemukan pintu itu ketika mempelajari hasil pengindaian beresolusi tinggi terhadap dinding tersebut. Para arkeolog Mesir mengatakan saat pencarian makam Ratu Nefertiti, mereka menemukan bahan organik di dalam ruang kosong di belakang dua dinding makam Tuttenhamen. Menteri Purbakala Mesir mengatakan pengindaian dengan radar pada bulan November lalu memperlihatkan adanya misteri di balik dinding tersebut. Menurut hasil pengindaian itu, ditemukan keanehan yang mana makam Raja Tut adalah sebuah lorong yang berbelok ke kanan. Menurut para ahli, ini sebuah praktek yang tak lazim untuk lokasi pemakaman Raja Mesir kuno yang seharusnya berbelok ke arah sebaliknya. Ini menjadi bukti bahwa makam Raja Tut aslinya dirancang sebagai makam seorang ratu, bukan untuk pemakaman Raja. Dr. Rieves yakin jenazah Tuttenhamen yang wafat 3.000 tahun lalu di usia 19 tahun, mungkin dimakamkan terburu-buru di kamar bagian luar dari yang mestinya adalah makam Nefertiti. Ini dapat menjelaskan mengapa makam Raja Tut memiliki lorong yang berbelok ke kanan. Para ahli menyatakan apabila temuan ini benar dan berhasil menemukan makam Nefertiti, maka ini akan menjadi salah satu temuan arkeologi terpenting sepanjang masa. Sama pentingnya dengan penemuan makam Raja Tut, yang ditemukan oleh Howard Charter pada tahun 1922. Terima kasih telah menonton!